Rema hari ini, Yesaya 9 ayat 5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang berkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Ada seorang yang terkenal bijak di suatu daerah. Suatu hari ia didatangi seorang pemuda yang sedang dirundung masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda tersebut langsung menceritakan semua masalahnya. Setelah Pak Tua Bijak tersebut mendengarkan cerita si pemuda, ia mengambil segenggam serbuk pahit dan menaburkannya ke dalam segelas air putih. Katanya kepada pemuda tersebut, Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya. Pemuda tersebut meminumnya dan merutuk pahit, pahit sekali. Pak Tua Bijak itu tersenyum, lalu mengajak si pemuda berjalan ke telaga. Sesampainya di telaga, Pak Tua itu kembali menaburkan serbuk pahit tersebut ke telaga, dan dengan sepotong kayu ia mengaduknya. Coba ambil air itu dan minumlah. Pemuda itu meminum air telaga dan berkata, Segar! Engkau tidak merasakan pahit? Tanya si Pak Tua. Pemuda tersebut dengan yakin mengatakan, Tidak! Pak Tua Bijak itu tertawa. Nek, pahitnya hidup adalah seperti serbuk pahit tadi. Kepahitannya sangat tergantung dari wadah yang kita pakai. Semakin luas hati kita, semakin kita tidak terpengaruh dengan kepahitan hidup ini. Ada begitu banyak orang pandai di dunia ini. Mereka menganggap diri mereka bijaksana, terlebih ketika nasihatnya banyak dikutip oleh orang lain, dan mendapat kepercayaan untuk menjadi motivator. Namun, tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya terjatuh dan dilupakan orang. Akan tetapi, menjadi berbeda ketika kita meminta tuntunan kepada Yesus. Sebab barang siapa yang mendengarkan nasihatnya, akan mendapatkan tuntunan yang membawa damai sejahtera, bahkan seperti sungai yang tidak pernah kering. Yesus yang penasihat ajaib yang akan menuntun kita menuju damai sejahtera, dalam segala keadaan yang sedang kita alami. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mendekat dan senantiasa mendengarkan nasihatnya. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, hati kita pun akan dipenuhi sukacita yang tak berkesudahan, dan kita menjalani hari-hari yang lebih terang dari sebelumnya. Adakah damai sejahtera dalam hati Anda setiap hari? Mengapa demikian? Menurut Anda, bagaimana caranya agar hidup Anda senantiasa dalam damai sejahtera di segala kondisi? Apa komitmen yang akan Anda ambil untuk dapat mengaplikasikan renungan pada hari ini? Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur engkau senantiasa ada bagi kami, menolong kami, menyertai kami, dan menuntun kami. Kami percaya dalam tinggal dekat denganmu, kami akan merasakan damai sejahtera, apapun keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yesus adalah sang penasehat ajaib yang akan menuntun kita menuju damai sejahtera yang seperti sungai yang tidak pernah kering. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.